Pernah suatu kali perjalanan saya mendampingi beliau di dalam mobil. Karena ini sudah, beliau sudah meninggal maka saya berani menceritakan. Beliau pernah marah dengan... Selamat kepada Yair Haji Mahmur Zura. Dan kepada perwakilan dari Yair Haji Mahmur Zuber yang akan diwakili oleh Bapak Haji Tarsiyasin, putra dari Yair Haji Mahmur Zuber untuk menerima perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruhnya termasuk masalah ini yang menjadi inspiratif saya di kalangan Pondok Besantren, di pemerintahan. Pertama, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, sholawat serta salam. Selantiasa kita panjatkan kepada tunjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, salam dari keluarga. Kemarin semestinya Gus Hofer yang hadir, beliau gak bisa turun ke Gus Roji yang sekarang di DPR RI, ponakan saya. Akhirnya, karena ada kesibukan, kebetulan kemarin saya ada tugas di Jakarta, sehingga sekalian untuk mewakili keluarga. Atas nama keluarga, mengucapkan terima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Islam Nusantara Center dan seluruh masyarakat santri Indonesia di Nusantara. Nah, perlu saya sampaikan sedikit tentang keutamaan. Atau perkara yang selalu dipegang, salah satu dari G.Y.J. Memuljubel selama hidupnya, masa hidupnya, dan khidmahnya kepada Pondok Besantren dan masyarakat, adalah, tentu berpegang dengan Al-Quran hadis, akhlak yang mulia, akan tetapi yang selalu ditonjolkan di hadapan kami, para putra-putrinya, beliau satu, yang mungkin sulit untuk kita jalankan. Yaitu, mencintai orang yang tidak disukai, yang tidak menyukainya. Ini yang sulit. Pernah suatu kali perjalanan, saya mendampingi beliau di dalam mobil. Karena ini sudah, beliau sudah meninggal, maka saya berani menceritakan. Beliau pernah marah dengan seseorang, sangking marahnya, beliau mengatakan kepada saya, Sin, kamu berani tidak puasa seperti ini, doa ini baca untuk si bulan, biar si bulan ini mendapatkan ABC. Saya tidak berani, kakak saya di perintah tidak berani. Suatu ketika, setelah perjalanan itu sudah sampai ke suatu tujuan, saya lupa pada waktu hari itu, atau setelah hari itu, ketemu dengan orang yang disuruh membacakan hal-hal seperti itu. Kelihatan nyambut dengan baik, yang membukakan pintu saya, dengan wajah cemberut, marah, ini orang kemarin baru disuruh saya puasa, mendoakan yang tidak baik, kok datang. Dan beliau menangkap ekspresi wajah saya mungkin, ketika itu beliau langsung manggil saya, Sin, si bulan ini butuh ABC. Tolong hubungi ABC supaya bisa tercapai. Dan alhamdulillah bisa tercapai semuanya. Pelajaran itulah yang tentu berharga bagi saya, dan ini saya ceritakan, supaya kita benar-benar meneladani Rasulullah SAW, yang sama halnya dilakukan oleh Rasulullah di beberapa tempat. Salah satunya ketika di Madinah memberikan sesuatu emas nasi, nyuakin seorang Yahudi, yang terlalu menghina Rasulullah pun dilakukan dengan baik. Inilah teladan beliau yang patut kita teladani, bekal buat kita bersama tentunya, apalagi yang di pemerintahan. ketika ingin selamat seperti Mas Gakirin dan teman-teman yang lain, musuh pun harus dirantul dengan baik. Terima kasih, saya Firi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.